Bisa kalian perhatiin, stack di 60fps Langsung kayak ke stack gitu, langsung drop di 60fps Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah ponsel dari Poco X6 5G Ponsel yang baru aja launching di awal bulan kemarin Dan sekarang ini kita mau bikin konten gaming test di ponsel Poco X6 5G ini Ya, ini buat varian regulernya Dan varian yang kita pilih ini tentunya Eh, varian memori ini cuma satu ya Cuman di 12x256GB Dan ini warna putih Dan menurut saya warna tuh gak terlalu bermasalah sih Karena kalau ditutup kayak gini kan ya gak kelihatan Warna atau desain backdoor-nya Nah, oke Sebelum kita mulai disini kita nanti mau gaming test 3 game doang sih Karena ya buat jaring internetnya Mau download game yang gede atau yang berat itu Males nunggunya, lemot Ini sebelum kita mulai kita kasih lihat terlebih dahulu Ini baterainya masih ada di 100% ya Baru aja kita cabut Dan ini langsung kita mulai buat stopwatchnya Jadi kita nanti tahu Dari 100% tuh berkurang Nyampai berapa persen baterainya Dan ini buat konektivitas yang kita pakai Pakai konektivitas wifi Data seluler kita matiin ya Kemudian ini NLC kita matiin Maps juga kita matiin Bluetooth kita matiin Dan kita lihat di bagian pengaturan Buat layarnya kita pakainya Settingan refresh rate di 120Hz aja Oke kita pakai refresh rate nya di 120Hz Dan buat CPU throttling kemarin udah kita lihatin ya Kayak gini Kurang stabil, kurang maksimal Kalau menurut saya buat performa dari CPU throttling nya Dan sekarang kita lihat buat Antutu Benchmark nya Ponsel ini menurutku udah tergolong tinggi banget ya Dapet nilai di 588 ribuan poin Dan buat chipset nya kita ulangi Ponsel ini pakai Snapdragon 7S Gen 2 Ini kita udah nyiapin buat fps real time nya Nanti kita bakalan liatin ya Buat hasil-hasilnya Yang pertama tentu game Mobile Legends Oh iya sambil nunggu masuk ke lobby Kita cek buat suhu ruangan Ini di 30 derajat ya Mainnya di ruangan yang gak ber AC Dan ini ponsel waktu kita pakai Pertama kali masuk ke lobby Suhunya di 33 mendekati 34 Suhu backdoor Ada di 33 Oke ini buat settingan grafis nya Bisa kalian berhatiin sama-sama Kalau settingan default nya sih di tinggi-tinggi Tapi ini udah ke unlock ke super dan juga ultra Oke ini buat match pertama baru aja mulai Dan ini kita mainnya di settingan 60 fps Ini bisa kalian berhatiin Di tinggi-tinggi doang Nanti buat match kedua Bakalan kita ubah ke 120 fps Kita lihat gimana Performa dan juga fps yang dapetin Ini udah setengah main ya Udah berjalan di 12 Hampir 13 menit buat match nya Kalau pertama kali kita Bikin ini Kita cabut tadi Intinya kita aktifin stopwatch nya ya Udah ada di 21 menit Dan ini sudutnya sih Cuman sedikit anget doang Aduh Nanti kita cek Ini lagi jadi mobil Kalau tinggal ngecek Pasnya nabrak nya kan Suhu layar di 41 41,5 maksudnya Gak nyampe 42 Suhu backdoor adem Cuman 49 mendekati Oh nyampe 40 Detik-detik kemenangan Oke Kita lihat nanti Berapa fps rata-ratanya Nah ini buat ngepush Enak banget sih Lancar kita cek buat sini ya Udah selesai match yang pertama Berjalan di 24 mendekati 25 Suhu layar mentoknya 41,7 tadi Gak nyampe 42 Tapi ya udah terbilang mendekati lah Suhu backdoor 40 Gak nyampe 40,5 Dan ini buat kapasitas baterai nya Bisa kalian merhatiin Masih di 97% Dan udah berjalan Nyampe 25 Mendekati 26 menit Dan ini buat fps real time nya Mari kita lihat sama-sama Game nya berjalan segitu ya 23 hampir 24 menit Ini fps nya rata banget 60 fps Dan fps rata-rata Di 58,5 Kayak gitu Grafiknya mantep ya Kayak gini Oke ini buat match yang kedua Kita main nya udah pake settingan rata kanan Super super Eh super ultra sorry 90 fps Yang di revis ultra Dan ini fps nya bisa berjalan mulus Di 90 89 fps Tapi ya baru mulai match sih Nanti kita lihat aja Kalau kemarin Kita ngetes tuh Sempet Stuck tuh Cuman di 60 fps Setelah suhu nya agak anget Dan ini kita lihat aja nanti Gimana Buat suhu dan juga fps yang didapetin Oke ini buat match kedua Udah berjalan di 9 menit Hampir mendekati 10 menit Dan buat suhunya Menurutku masih aman Dan fps juga masih keliatan aman Masih stabil di 89 fps Ini kita main pake mode performa ya Nanti match selanjutnya Kita coba tanpa pake mode performa Atau lebih tepatnya mode standar lah Oke mantep nih Udah mau selesai match keduanya Kita lihat hasilnya kayak gimana nanti fps dan juga performa Oke ini buat match keduanya udah selesai Dan ini fps stabil di 88 dan juga 89 fps Kita lihat buat suhunya Suhu ini bisa nyampe 42 derajat ya Suhu layar Suhu backdoor masih tetep oh Meningkat nyampe 41 nih Pake mode performa Setting rata kanan Suhunya meningkat di 1 derajat semua Backdoor dan juga layar Nah baterainya ini masih ada di 93% Dan udah kita pake selama 44 mendekati 45 Jadi buat kapasitas baterai di 5100 Nah ini menurutku awet banget ya Karena cuma berkurang di 7% Dengan permainan 45 menit Sekarang kita lihat buat fps Yang kita dapetin selama Pake setting rata kanan Mainnya 18 menit ini ya Nah mantep banget nih Bisa kalian perhatiin buat grafiknya Ini 1 kali ngalamin frame drop Dan ini frame dropnya bisa dilihat Paling rendahnya di 60,9 Ya 60,9 paling rendah fps rata-rata dapet di 86 fps Ini mantep banget sih Ini mode performanya kita matiin terlebih dahulu Oke mode performa udah kita matiin Oke ini buat match yang ketiga ya Ini kita mainnya gak pake mode performa Ya gak pake mode performa Settingan masih tetep di rata kanan Atau lebih tepatnya 90 fps Kita lihat nanti buat performanya gimana Ini bisa diperhatiin ya Match ketiga gak pake mode performa fps nya drop di 60 fps Oh naik lagi Beberapa kali drop terus tadi tuh Bisa kalian lihat lagi ini frame drop Atau lebih tepatnya bisa dibilang kayak stack di 60 fps ini Naik turun, naik turun Oke bisa kalian berhatiin stack di 60 fps Kita deketin nanti kayak gini ya Biar lebih jelas Nah suhnya intinya masih di 41 Kalau pake mode performa Tadi nyampe 42 Suh backdoor cuman 40 Gak nyampe mendekati 41 Jadi bener Kalau pake mode performa Ponsel ini sedikit hangat Cuman mantap di 41, 42 Buat bagian backdoor dan juga layarnya Tapi fps nya masih kerasa stabil Kalau ini kan sering frame drop stack di 60 fps Ini baterainya ada di 88% Dan udah main selama 1 jam Mainnya sama di 18 menit kurang lebihnya Nah ini bisa kalian lihat ini rewayatnya Nah ini fps rata-rata di 81 Tapi ini suka frame drop Langsung kayak stack gitu Langsung drop di 60 fps Kalau gak pake mode performa Ini kurang maksimal Buat urusan performa Atau grafik yang dapetin Main mobile legend Sekarang ini kita main yang PUBG Mobile Mari kita lihat sama-sama Buat settingan grafisnya Bisa kalian berhatiin ya Ini dapetnya di smooth extreme Atau HDR ultra Ini udah mantep sih Dan langsung aja kita Pake buat main game Mantep ya Audionya sangat membantu Giroscopenya juga udah lancar banget sih Ini keren Oke udah selesai buat match nya Kita cek buat suh nya Ini sih adem banget ya Kita cek suhu aja Suhu layar cuma 40 Gak nyampe 40,5 Suhu backdoor juga adem Ternyata gak nyampe 40 Buat suhu backdoor nya nih Dan kita cek buat baterai nya Ini masih ada di 83% Buat baterai Dan udah berjalan Sampai 1 jam lebih 29 menit kurang dikit Kita lihat buat fps yang didapetin Stabil di 36 mendekati 37 Dan buat grafiknya Bisa kalian lihat juga Ini buat grafiknya Mulus banget Sekarang ini kita tes Buat game yang terakhir Yaitu game Free Fire Max Oke ini udah kita setting Rata kanan semua Langsung aja kita mulai Buat match nya fps cuman mentok di 60 ini Kirain bisa 120 atau 90 ya Kalau fps itu fps maksimal tuh Apa sih namanya fps apa nih fps height Ternyata cuman 60 Ini emang settingan grafiknya Atau emang kayak gini ya Kalian drop aja deh Karena saya kurang tau Buat game Free Fire tuh Oke udah selesai ya Ini main gamenya Selama 1 jam lebih 38 menit Dan ini kita cek sama-sama Gimana buat baterainya Nah buat baterai Ini ponsel masih ada di 80% Jadi main 1 jam lebih 38 menit Berkurang di 20% Suhunya kita lihat sama-sama Suhunya dapat di 41,6 Paling tinggi 41,7 Tapi gak nyampe 42 Dan buat backdoor nya Kita lihat Backdoor 40,5 Paling tinggi Buat fps real time Rata banget ya Stabil Di 58 fps Oke jadi buat kesimpulan Konten gaming test Di video kali ini Pake ponsel Poco X6 5G Ini ponsel menurutku Suhunya adem Dan bisa dibilang Ya cuman sedikit anget sih Cuman di kisaran 42 Paling maksimal Itu pun waktu kita pake Buat main game Mobile Legends Dengan settingan rata kanan Kemudian pake mode performa Tapi kalo gak kita pakein Mode performa Meskipun udah kita setting Di 90 fps Ini suka drop Di 60 fps Buat performa Atau fps rata-rata Yang dapetin Di ponsel Poco X6 5G ini Tapi secara keseluruhan Menurutku ya udah cukup lah Tapi ya kurang maksimal gitu aja Nah kalo menurut kalian gimana nih Dan buat kalian yang udah beli ponsel ini Atau masih nunggu paketnya dateng Drop aja pendapat Ataupun kritik kesaran kalian Di kolom komentar Sampai disini dulu buat video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat menikmati